Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua ya semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya ada cangkok susu Hai pada bot batang kakao dan ada cangkok biasa jadi Hai berkembangannya cepat mana nah itu kan kadang-kadang kita mau bikin bibit ada beberapa pilihan ya jadi Hai yang lebih bagus yang lebih cepat jadi bibitnya kalau menurut pengalaman saya itu adalah cangkok susu seperti ini ya ini akar-akarnya sudah penuh ini padahal ini baru sekitar dua bulan sedangkan yang cangkok biasa ini memerlukan waktu yang sangat lama ya bahkan berbulan-bulan bisa sampai satu tahun tuh kalau enggak kebetulan dia bagus Hai jadi Hai sarannya di teman-teman ya yang baru mulai mau bikin bibit ada beberapa pilihan ada yang sambung pucuk ada yang cangkok ada yang sambung susu kalau kita mau bikin bibit yang langsung besar Insyaallah dalam satu tahun sudah bisa berbuah ini pilihannya sambung susu seperti ini ini sambungannya di sini ini ini nutrisi yang kita stop di sini hai 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 yang sudah 30 bulan lebih belum ada tanda-tanda akarnya mau keluar ini cangkok susu ini ada beberapa cangkoan ini 3 bulan lebih baru satu ini yang ada tanda-tanda akarnya keluar kalau yang lainnya belum ada kita lihat yang sebelah sana cukup besar ini akarnya belum keluar sama sekali ini cangkok biasa bahkan daunnya sudah mulai layu-layu begini akarnya belum keluar ini 3 bulan lebih lebih bagus kita bikin cangkok susu kalau kita mau bikin bibit yang besar saya perlihatkan cangkok susu yang sudah saya tanam dan perkembangan cangkok biasa yang sudah di polybag ini yang sambung pucuk ini sudah mulai keluar yang semacam ini sudah bisa dibuka plastik sungkupnya ini juga sambung pucuk ini perkembangan yang cangkok biasa yang sudah masuk di polybag ini maksud saya yang dulu bikinnya di atas satu tahun sampai lupa karena lama benar akarnya tidak keluar sampai tidak saya urus tahun-tahun eh ternyata akarnya penuh ini hasil yang sambung pucuk seperti ini nah kecil-kecil seperti ini juga ini sudah dibeli orang ini kita lihat yang sambung susu yang sudah saya tanam ya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu nah ini ini hasil sambung susu ini sambungannya disini ini dulu pembuatannya sekitar 2 bulan setan bisa langsung potong beda sekali dengan yang cangkok biasa jadi ini insyaallah kalau batangnya yang sudah begini insyaallah kalau kita urus beneran ini 1 tahun sudah bisa dibuahkan oke semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati